Ketum PSSI ingin membawa tim nasi Indonesia meroket seperti Kanada. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan bertekad untuk membuat tim nasi Indonesia melesat seperti Kanada di ranking FIFA. Kanada baru saja dinobatkan sebagai the best mover of the year FIFA. Penghargaan tersebut disematkan kepada Kanada sebagai negara. Dengan kenaikan peringkat terbaik saat pengumuman peringkat FIFA pada 10 Februari 2022. Pada 2014, Kanada masih berada di peringkat 122 dunia. Jika dihitung dari Oktober 2014 ke Februari 2022, Kanada terbang 89 tingkat. Sementara dari Desember 2020 hingga pengumuman terakhir 10 Februari lalu, Kanada melompat 39 tingkat dari peringkat 72 ke 33. Ini menjadi peringkat tertinggi dalam sejarah sepak bola Kanada. Peringkat tertinggi Kanada sebelumnya adalah 40 di tahun 1996. Kanada pun mencetak rekor FIFA sejak memperlakukan sistem peringkat pada 1993. Rekor sebelumnya dicetak oleh timnas Jumaika pada 2015 dengan lombatan 21 tingkat dari peringkat 76 ke 55. Iryawan yang akrab di Sapa Iwan Gule itu ingin membawa Garuda terbang tinggi. Sejak terpilih sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia, Iryawan langsung membuat gebrakan. PSSI langsung merekrut pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Juru taktik yang pernah membuat negeri Gingseng menghancurkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018. Kekalahan itu juga yang membuat Jerman gagal melaju ke babak 16 besar dan mempertahankan gelar. Selain itu, di bawah kepemimpinan Iryawan, PSSI menaikkan gaji wasir di Indonesia. Upaya yang didapat sang pengadil lapangan dalam sekali bertugas memimpin kompetisi mencapai Rp 10 juta dan tertinggi di Asia Tenggara. Tujuannya tentu agar kompetisi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sebab kompetisi yang baik adalah salah satu aspek terbentuknya timnas Indonesia yang terbaik pula. Seperti Kanada, tak ada hasil yang instan. Saat timnas Indonesia memiliki semangat baru di bawah asuhan Sintayong dan kepemimpinan PSSI yang baru bersama Iryawan, masalah datang menerpa adalah badai COVID-19 yang menghentikan hampir segala aktivitas termasuk sepak bola. Kompetisi sepak bola Indonesia tak bergulir satu tahun lebih dan kembali berdenyut Agustus 2021 lalu. Perlahan tapi pasti. PSSI berani mengarahkan agar kompetisi bergulir di tengah pandemi dan memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Pelatih Sintayong pun leluasa memilih pemain-pemain yang sesuai dengan kriteria permainannya. Per Agustus 2021, timnas Indonesia masih berada di peringkat 175 dunia. Pada Januari 2022, posisi Indonesia melesat 15 teringkat ke posisi 160. Hasil itu tak lepas dari kemenangan melawan Kenneth Stipe di playoff kualifikasi Piala Asia, uji coba kontra Timur Leste yang menjadi finalis di Piala AFF 2020. Iryawan terinspirasi dengan kesuksesan Kanada, namun dia menyadari ini bukanlah pekerjaan sekali jadi. Butuh pengorbanan dan kerjasama dari seluruh elemen di sepak bola tanah air, bukan pekerjaan sekali jadi. Perlu kerja keras, kesabaran dan pengorbanan, bisa jatuh bangun seperti Kanada atau negara-negara lain, kata Iryawan. Tapi, optimisme, motivasi, dan semangat juang pada ujungnya bisa meluang kecerahan bagi timnas Indonesia, ucapnya. Saat ini, tim Asuhan Sintayong tengah bersiap menghadapi FIFA Matchday 21-30 Maret 2022. Sebagai bagian rangkaian persiapan dan uji coba menuju SE Games Hanoi 12-23 Mei mendatang. Juga, kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8-14 Juni nanti. Komitmen kuat Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk meningkatkan prestasi sekuat Garuda tidak perlu diragukan lagi. Sejak awal, Iwan Bule optimistis akan memanfaatkan semaksimal mungkin setiap peluang termasuk FIFA Matchday. Tentu, tanpa harus mengabaikan hal-hal penting lain termasuk memperhitungkan dengan cermat, kesehatan, dan keselamatan para pemain. Di tengah badai COVID-19 saat ini, Iryawan belajar dari pengalaman FAM atau Foderasi Sepak Bola Malaysia dengan tetap memaksakan tampil di Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Di tengah banyak pemainnya yang terpapar badai COVID-19. Pada akhirnya, timnas U23 Malaysia babak belur di Kamboja. Sekali dipermalukan 2-1 dan 2-0 oleh tim sekelas klaus peringkat 187. Padahal timnas Malaysia ini pula yang akan tampil di Piala Asia U23 2022 di Uzbekistan. Tidak salah memerti pelajaran baik dari negara lain agar semua inspirasi positif. Boleh menjadi pelecut semangat untuk terus berintiar membangun kualitas maupun prestasi sepak bola Indonesia yang kita cintai bersama ini, ucap Iryawan.